Baga kerajaan, pada kesempatan hari ini kita mau baca dari Masmur 90 ayat yang ke-12 Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana Kita harus tahu bahwa setiap hari itu sangat berharga Jadi dihitung setiap hari ya, maksudnya setiap hari itu sangat-sangat bernilai Itu sebabnya kita wajib menggunakan waktu kita sebaik-baiknya Ingat dalam satu minggu, itu ada 168 jam Dan menurut survei, dalam satu minggu itu manusia memakai kira-kira 50 jam untuk tidur 48 jam untuk sekolah atau kerja 15 jam di jalan 15 jam lagi untuk bersiap-siap 15 jam lagi untuk makan Bukannya berarti 15 jam makan terus, tapi makan siap-siapnya, ngobrol-ngobrolnya Nah, sisanya dari semua waktu itu hanya 25 jam per minggu Nah, dalam 25 jam per minggu itu kita ngapain? Karena yang tadi itu adalah rutinitas kita sehari-hari Nah, ini adalah quote dari John Maxwell yang saya sangat suka Dia katakan begini Tunjukkan kepada saya, apa yang kau lakukan dalam 25 jam sisa waktumu per minggu itu Akan aku tunjukkan kepadamu tujuan atau akhir atau masa depan hidupmu Dengan kata lain, 25 jam itu sangat-sangat berharga Dan itu sangat-sangat menentukan masa depan kita Saya punya teman yang memakai sisa 25 jamnya itu bergelut di dalam bisnis MLM misalnya Uh, banyak ditolak orang Tetapi digeluti terus Sekarang setelah kira-kira 5-6 tahun ketemu lagi Wah, dia berhasil di arah situ Ada lagi yang 25 jamnya dipakai untuk sekolah Alkitab Nah, setelah ketemu lagi setelah 5 tahun Sudah jadi hamba Tuhan Yang sudah mulai mengajar di gereja-gereja Dan semuanya seperti itu Jadi sisa waktu itu penting untuk kita investasikan dalam sesuatu yang sangat berharga Dalam hidup ini Jangan sia-siakan waktu kita Ingat, Mas Mur mengatakan Hidup manusia 70 kalau kuat 80 tahun Ya, sisanya bonus Jadi, pergunakan waktu ini Kita punya keterbatasan Dulu saya waktu umur 20-an Main basket bisa sampai 6 jam Ya, pasti ada istirahatnya sebentar Tapi, keseluruhannya 6 jam Sampai gonta ganti baju Saking sukanya Sekarang disuruh main 1-2 jam Udah lemes banget Lutut udah gak sekuat dulu lah Ya kan? Manusia punya keterbatasan So, give the best Every day, give the best Ingat, kita dipanggil sama kerajaan sorga Kita ditugaskan Kita di-deployed Bukan employed Di-deployed Kita ditugaskan, dikirim untuk mengkolonisasi bumi Menularkan budaya kerajaan sorga Dimanapun Tuhan tempatkan hidup kita So, gunakan waktu kita Sebaik mungkin Dan ingat Sisa waktu 25 jam itu Kita mau ngapain? Karena itu yang menentukan Masa depan kita God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya